ini kita lihat tanduknya nih nah ini tanduknya bukan di di horning ya atau bukan dipotong melainkan ini alami tanduknya tumbuhnya seperti ini kalau di Sunda ini dikatakan tanduk ngamuncang ya buntutnya tidak terlalu panjang ya ya ekor nah ekornya cukup rata dengan kepalanya agak sedikit pendek ya dan apa namanya lebar bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel terah peternak yang membahas seputar dunia peternakan nah di kesempatan kali ini saya ingin meripiu ya atau membagikan cara memilih sapi bakalan untuk penggembukan dari jenis sapi peranakan sapi perah ya atau sapi FH ya nah ini yang kemarin kita timbang ya ini sapinya dan kita akan review ya mengenai sapi ini dan sebelumnya mohon maaf ya jika kemarin saya menyebutkan bahwa sapi ini sudah foil satu biji namun saya koreksi ya saya amati lagi ternyata si sapi ini belum foil ya namun dia baru merenggang saja ya giginya dan si sapi ini berarti belum foil ya masih gigi susu atau masih bayi gigi bayi nah seperti itu ya sahabat tenak dan mohon maaf ya dan jika ada kesalahan kesalahan atau kata-kata yang kurang mohon di koreksi ya agar saya lebih teliti lagi untuk membuat kontennya nah seperti itu kita langsung saja review eh sapinya ya yang pertama ciri-ciri sapi FH yang akan tumbuh jadi besar ya atau untuk bisa digemukan untuk naun deh eh apa namanya tema yang bagus ya yang bagus untuk digemukan kalau saya itu senang kalau sapi ini bertanduk ngamuncang ya atau bertanduknya itu cuma sedikit nah mengenai tanduknya ya sahabat tenak ini bukan dipotong ya ini bukan dipotong tanduknya tegangin man coba tanggahkan 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 nah ini kita lihat tanduknya nih nah ini tanduknya bukan di di horning ya atau bukan dipotong melainkan ini alami tanduknya tumbuhnya seperti ini kalau di Sunda ini dikatakan tanduk ngamuncang ya Nah ini tanduknya ugat-ugetan cuma tumbuh sebesar ini ya hanya menonjol saja nah saya suka yang seperti ini tipikal tanduk yang tanduk ngamuncang ya dan ugat-ugetan karena di dalam tanduk ugat-ugetan seperti ini ada sesuatu ya nah itu tanduknya bergoyang ya ugat-ugetan tapi nggak apa-apa ya ugat-ugetan tuh eh bergoyang seperti ini ya sahabat tenak terus yang kedua perawakannya itu datar ya sahabat tenak nah dari ujung itu badannya dari pangkal ekor sampai leher dia sangat datar dan rata ya tuh nah seperti ini ya sahabat tenak dan yang kedua itu ini gelambir 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 agak panjang dikit ya karena yang biasanya sapi yang bergelambir ya sapi jantan yang mempunyai gelambir lebih panjang biasanya itu akan mengisi ke bagian leher ya nah ini juga sudah nampak ya sudah gempal terisi namun masih kendor ya tuh Insya Allah ini bakalan jumbo ya sapi FH jantan jumbo bakalan ini usianya masih satu tahun setengah dan kemarin kita timbang berapa kemarin temad 563 nya yang kemarin teh ya ha ya suri atau kan dia ya kayaknya sih lupa 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 l Ya kalau lebih mudah seperti botol lah Seperti itu Nah seperti ini Dan yang selanjutnya Mungkin kalau untuk warna Mungkin di daerah-daerah Atau di kota-kota lain Ada yang mempercayai Mengenai warna Untuk sapi FH ya Jika Saya sendiri Lebih suka Dengan warna yang dominan Hitam ya Yang lebih Banyak warna hitamnya Tapi Tidak menutup kemungkinan yang Banyak warna putihnya Juga bisa Lebih baik Pertumbuhannya dan bisa Tumbuh besar ya Jumbo Nah seperti ini Dan kita lanjut ya Ciri-ciri yang selanjutnya Itu buntut Buntutnya Tidak Terlalu panjang ya Ya ekor Nah ekornya cukup Rata dengan Non inti mas Lutut Non Lutut Lutut Kaki belakang ya Nah Ini Jadi si ekornya itu Ujung ekornya itu Kan ini bulu ya Ini bulu Nah jika ini Pangkal ekornya Di atas lutut Nah itu biasanya Sapinya akan Gempal ya Atau jumbo Nah seperti ini Kaki-kakinya pancuh ya Besar Dan ini adiknya ya Nah ini adiknya Ini adiknya Si Leo Namanya ini Leo Sedangkan yang ini Si Robert Namanya Nah Ini adik kakak ya Yang ini si Robert Kakaknya Yang ini adiknya Satu bapak Namun Beda indukan Nah Ini juga sama Tidak memiliki tanduk ya Atau tanduknya Nggak muncang juga Tapi tertutup oleh Bulu ya Rambut Dan yang terakhir Ini ya Sahabat tenag Nanti saya ke Depan dulu Nih Pinggir Awas Sila Nah yang terakhir Ini nih Kepala Yang terakhir Kepala ya Tidak terlalu Lancip Tidak terlalu Panjang ya Melainkan Kepalanya Agak sedikit Pendek Ya Dan Apa namanya Lebar Nah Seperti itu Berengut lah Kalau kata Orang Sunda Berengut Nah Seperti ini Ini juga sama Namun yang ini Lebih Lancip ya Kepalanya Oh Lebih runcing Ombo Panjang Badannya juga Tidak terlalu Apa Gempal Kemungkinan Ya masih Kecil juga Nah ini Nah Seperti itu ya Sahabat tenag Untuk Cara Memilih Non Bahan-bahan Sapi FH Pejantan Untuk Pengemukan Ya Nah Mungkin Itu saja ya Sahabat tenag Yang bisa saya Sampaikan Kurangnya Mohon maaf Ya Jika ada Salah Mohon Dekoreksi Karena di Bawah Video ini Ada Kolom komentar Silahkan komentar Apa saja Baku Hantam Saja Bebas Sehingga Saya juga Butuh Masukan Ya Untuk Lebih Baik Lagi Membuat Video-video Yang lain Nah Seperti itu Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Yang kurang Berkenan Dari Lisan Saya Karena Kesalahan Datangnya Dari Kebodohan Diri Saya Pribadi Dan Yang benar Mutlak Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wabil Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh